Intro Harus diakui dengan adanya pemain-pemain diaspora yang merumput di Eropa Membuat teman di Indonesia pun secara tak langsung ikut terangkat Terlebih setelah Indonesia sukses memastikan satu tempat di round 3 Membuat citra Indonesia makin terangkat di media-media asing Nah, selain transfer Martin Pais ke Empoli yang cukup menyita perhatian Kini berita transfer JISES ke salah satu tim legendaris Italia Yakni Torino juga kembali menjadi sorotan Hal itu terjadi usai jurnalis kenamaan Italia bernama Giacomo Morandin Mengabarkan kalau pihak Torino dan agen dari JISES sudah bertemu untuk membahas transfer ini Dan tak sedikit yang menyebut jika transfer ini bakal segera terrealisasi Karena menurut sang jurnalis, pelatih Anyar Torino yang notabene adalah pelatih JISES Saat di Venezia, Paolo Fanoli secara khusus meminta langsung pihak klub mendatangkan J Keturin apapun caranya Nah, di satu sisi Andre Pirlo, sang gelandang legendaris Italia Kabarnya mengaku cukup kaget, usah melihat banyak pesan di media sosial terkait Tom Hayek Yang banyak dimirip-miripin dengannya Sesuatu yang pada akhirnya membuat citra Indonesia menjadi kian terangkat di negeri pizza Pesat sebelumnya, ada Roberto Mancini yang mengatakan Kalau ada empat pemain muda timnas Indonesia yang layak berkarir di Liga Italia Walaupun harus memulai dari seri B terlebih dahulu Dalam kurang lebih setahun terakhir, timnas Indonesia benar-benar banyak mendapat sorotan Karena berasa menorehkan beberapa prestasi yang dirasa mengesankan Yap, sebagai timnas yang ranking FIFA-nya ada di angka seratusan Adalah hal yang luar biasa bagi tim Garuda Dimana sekarang ini tak sedikit juga media-media asing yang turut menyoroti kiprah timnas Indonesia Dan suka-tah suka, keberadaan para pemain diaspora yang main di Eropa Juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat itu Seperti di Italia contohnya Sekarang ini, nama Indonesia benar-benar banyak dibicarakan di sana Yang mana hal tersebut semakin terasa ketika back timnas Indonesia CISES Mampu tampil apik tak kalah membawa Venezia promosi Terlebih, Bang J sendiri juga dianggap sebagai salah satu back muda potensial Yang digadang-gadang akan jadi back hebat di Liga Italia Itulah kenapa tim legendaris seperti Torino begitu menginginkannya Yap, kita tentu tahu kalau rumor transfer Bang J ini udah mencuat cukup lama Dimana ketika itu ia banyak dikatkan dengan tim-tim seperti Parma, Torino hingga Inter Milan Akan tetapi dari semuanya, Torino lah yang dikabarkan punya peluang besar untuk mendatangkan pemain 24 tahun tersebut Ya, menurut jurnalis ternama Italia, Giacomo Morandin Pihak Torino dan agen CISES sendiri kabarnya udah melakukan pertemuan khusus untuk membahas transfer ini Diketahui pelatih anyar Torino, Paolo Fanuli Sangat ingin membawa CISES ke Turin apapun caranya Karena ia dianggap sebagai sosok yang pas menggantikan peran Alessandro Buongiorno yang telah resmi direkrut Napoli Tentu bagi Fanuli, Bang Jai adalah back dengan masa depan cerah Dan itulah kenapa saat di Venezia perannya sangat tak tergantikan Sedangkan di satu sisi, pelatih Venezia saat ini Eusebio di Francesco Tentu juga akan mati-matian mempertahankan CISES Karena bagaimanapun, Bang Jai adalah pilar penting di sana Namun saat ini, semua tinggal tergantung bagaimana keputusan Bang Jai Karena menurut sumber yang sama, Paolo Fanuli Memang berencana mencadikan Bang Jai sebagai pilar penting di lini belakang Torino Sebab bagaimanapun, ia sangat tahu kemampuan dari pemain berdarah Semarang tersebut Sementara itu ada cerita menarik tak kalah Andrea Pirlo Diketahui merasa cukup kaget dengan banyaknya notif yang ia terima di media sosial Ya wajar sih, dia kaget karena kita tahu Pirlo ini orangnya gimana Nah, salah satunya membuat kaget Pirlo tentu saja soal dirinya yang dianggap punya kembaran dari Indonesia Jelas bagi Pirlo yang pernah berkunjung ke Indonesia pada satu dekade silam bersama Juve Merasa agak aneh jika Indonesia punya pemain yang bertipe sepertinya Sebab di mata Pirlo, pemain Indonesia ketika itu lebih suka bermain mengandalkan otot alias banyak lari Tapi bagaimanapun, ia diketahui merasa senang karena sekarang Indonesia punya gelandang seperti Tom Haye Yang emang dari gaya mainnya, plak-plak sama Pirlo Tenang, gak gerasa gerusuk, pastinya pun oke Nah, bagi Pirlo sendiri, ia pernah mengatakan kalau memang terkadang peran pemain flamboyan dalam sebuah tim sering diremehkan Akan tetapi bagi Pirlo, setiap pemain pasti punya stylenya sendiri dan ia tak melihat ada pemain yang benar-benar mirip dengannya Terlebih untuk mencapai kesuksesan dalam tim, pasti setiap pemain membutuhkan support rekan-rekan yang lainnya Karena yang terpenting, seorang pemain akan keluar kemampuan terbaiknya ketika semua rekan-rekannya menganggap dirinya menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang utuh Sejujurnya, saya tidak melihat siapapun di luar sana yang bermain seperti saya Saya bukan orang yang peduli pada publisitas, bukan untuk merasa penting, tapi jadilah penting karena itulah yang terpenting Menjadi bagian dari tim yang dimiliki semua orang, membuat saya merasa nyaman dan damai dengan diri saya sendiri Untuk terus maju, Anda membutuhkan kontribusi semua orang Ketika Anda tidak lagi merasa menjadi bagian dari permainan, maka Anda harus berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain Ucapirlo di Lansi dari Football Italia Terima kasih telah menonton! Ya berkaca dari apa yang dikatakan oleh Pirlo, tentu saja semakin menguatkan kalau nama Indonesia makin terangkat di Italia Dan itu bagus, karena bagaimanapun Italia adalah salah satu negara yang sejarah dan tradisi sepak bolanya luar biasa Apalagi kita semua ingat, kalau Roberto Mancini pernah memberi tahu jika ada 4 pemain muda Indonesia yang layak bermain di Italia Meskipun harus memulainya dari seri B, di mana mereka adalah Marcelino, Justin Hupner, Nathan Chu, dan Ivar Jenner Akan tetapi, selain Marcelino, Justin, Nathan, dan Ivar, mungkin hanya tinggal menunggu waktu untuk bersinar Karena mereka kini ada di tim-tim yang secara level kompetisinya tinggi Nathan bersama Swansea di divisi Championship atau kompetisi satu tingkat di bawah IPL Lalu Justin yang kabarnya bakal ditarik lagi oleh Wolves setelah Kerezo Osaka dianggap gak bisa memaksimalkan bakatnya Ya bagi Wolves, tentu Justin adalah aset penting Karena bagaimanapun, ia adalah kapten tim U23 yang memang disiapkan untuk masuk squad utama di masa depan Lalu Ivar Jenner yang dalam waktu satu atau dua tahun lagi, kemungkinan akan benar-benar menjadi bagian penting Dari tim senior FC Utrecht, usai tampil bagus di Yong Utrecht Nah tinggal Marcelino nih mau kemana Tapi menurut kabar, ia sendiri kabarnya akan ke Oxford, Inggris Tim yang kini dimiliki oleh Eric Thohir Akan tetapi, tak sedikit juga, ia mengatakan kalau Marcel akan tetap main di Liga Belgia Terima kasih telah menonton! Ya terlepas dari apapun, intinya sekarang ini timnas Indonesia benar-benar banyak dibicarakan khususnya oleh media asing Dan semoga, para pemain yang merumput di luar negeri bisa menunjukkan level permainan yang meningkat Karena pastinya itu juga akan berdampak positif bagi timnas Indonesia Dulu apa pernah kita bisa membahas transfer pemain Indo di Eropa Yang bahkan sampai membuat jurnalis-jurnalis ternama membahasnya Paling-paling mentok perputarannya hanya di klub-klub lokal Itu pun free transfer Intinya, sekarang timnas Indonesia udah keren Baik dari sisi teknis, bapun non-teknis Meskipun masih banyak yang harus dibenahi juga Untuk itu, semoga kedepannya Makin banyak pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri Dan bisa membuat bangga masyarakat di sini Kalau nyatanya, pemain Indonesia itu bisa kok bersaing, kan gitu? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu Kita Garuda, mantap! Halo, incin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu Terima kasih telah menonton!